Selanjutnya, untuk mengenai selanjutnya dan kenalannya kami yang lebih. Kalau pernah itu, kami akan berkata yang berkata-kata selanjutnya sebagai sumber energi listrik alternatif yang dapat digunakan sekitar sumber energi listrik yang lain tidak dapat digunakan ataupun berasal tersebut. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai teori efek SIBEK, termipoduk tol, dan teori termo-alertif kenapa. Dari efek SIBEK berbunyi jika dua buah program yang berbeda jenisnya dilekatkan salah satu bunyinya dan diberikan perbedaan suhu, maka akan menghasilkan berbeda potensial listrik yang akan menghasilkan lalu listrik. Efek SIBEK ini kami aplikasikan di dalam semikonduktor. Semikonduktor adalah benda yang kontaktifitas listriknya berada di antara isolator dan konduktor. Di mana, jika semikonduktor ini berada di bawah suhu ruangan, akan menjadi isolator, dan jika berada di atas suhu ruangan, akan menjadi konduktor. Semikonduktor dibagi lagi menjadi dua, yaitu semikonduktor intrisik dan semikonduktor intrisik. Semikonduktor intrisik adalah semikonduktor yang masih muni atau belum dikontori. Sedangkan semikonduktor intrisik dan semikonduktor yang sudah dikontori atau di doping. Semikonduktor intrisik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu semikonduktor intrisik, semikonduktor intrisik dan semikonduktor paduan. Pada arti ini, kami menggunakan semikonduktor intrisik paduan, Permo-Aktrikinator. Permo-Aktrikinator merupakan aplikasi dari semikonduktor. Permo-Aktrikinator berfungsi untuk mengubah perbedaan suhu secara langsung menjadi energi listrik sehingga menghasilkan alur listrik. Tujuan kami membuat arti ini adalah untuk mempermudah kegiatan taksikum para mahasiswa di alam bebas ataupun juga kegiatan lainnya seperti keselamatan, hiking, camping, dan lainnya. Sementara, komponen komponen utama yang kami buka adalah di sini ada empat buah semikonduktor. Semi-konduktor yang kita gunakan adalah semikonduktor ikut ekstrim di paduan. Nah, lempas buah semikonduktor ini disesuk secara seri. Setelah itu, semikonduktor ini dihasilkan oleh dua buah resting. Semi-konduktor ini sebagai kemanas dan selesai ini sebagai pendingin. Selain itu, kita juga menggunakan panci dan komponen sebagai kemanas. Nah, untuk membuktikannya, kita juga membutuhkan alat yang bernama meter dan juga lampu. Sementara, untuk cara kerjanya, kita panaskan air yang sudah lebih panci. Setelah itu, kita taruh air di atas ini, selalu kita butuh panci dengan nasi. Nah, seperti yang diketahui, asin yang dibawa untuk menganas dan asin yang menetas untuk pendingin. Nah, kita tunggu beberapa saat sehingga terjadi perbedaan suhu yang cukup ekstrim. Kenapa? Karena perbedaan ini akan menghasilkan kode beda potensial listrik dan akan menghasilkan alus listrik. Ceritanya kamu sambil masak nih. Masak nasi, campurlah sekalian, nambah terus. Atau khusus masak buat bikin listrik. Jati. Masak nasi, campurlah sekalian, nambah terus. Masak nasi, campurlah sekalian, nambah terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.